Jadi mungkin orang-orang ini nih yang tadi di daerah dan lain-lain Mungkin bisa kita bridge Tidak dengan menggunakan physical means Kita gunakan dengan digital means Maksudnya pakai internet Tapi jangan cuman modelnya twitter doang Maksudnya gitu ya Gue gak tweet, gue punya 500 followers Lo pasti dapat kerja Jangan kita bahan kita Misalnya nih, Andi Budiman Dia kan punya kerja kreatif ya Dia kan punya beberapa Ya ternyata dia bisa bawa account Kepada your account misalnya Nah itu udah sih potentially higher exposure Nah kalo ini dibina nih kayak gini-gini ya Kita bisa pakai NCD kita buat kayak gini ya Potensinya kita bisa bantu dia nemuin pay-usernya Kalo dia bisa kita temukan pay-usernya Ya catatannya tadi lo ya Sekuti Riffo bilang ya lo jangan dodol dong gitu ya Lo design juga udah males Integrity gak ada Kasi nanti gak aja lo ngajarin lo Jadi kita balik, kita stipul ya Jadi dengan aja different level of memberships Dia bisa masuk di level yang paling ojo Yang apa-apa gitu Nah apakah itu nanti misalnya Bagian itu diurus sama asosiasi atau tidak Itu urusan dibuat Tapi maksudnya lo boleh masukin di layer itu dulu Tapi nanti kalo liat Ternyata dalam sini ada galinya juga ya Apa tuh misalnya Oh gue ternyata boleh coaching ya langsung ya Gue pengen ini sama IULA langsung lah gitu Tapi gimana caranya Gue gak bisa direct Gue mesti dapat pintu ini Berarti apa gue mesti bayar Yang penting tall road Tall road itu lo mesti bayar gitu Karena dengan lo masuk tall road lumayan Gue dapet tiga jam, gue dapet ilfannya dua jam Misalnya gitu Abis itu mau ada lagi Ya setiap itu C IULA bilang Nah ada lo gratis Tiga jam Gak ada deh Jam-jam berikutnya misalnya Ayo kita upload Terjadi suatu Transaction lainnya Itu your discretion deh Lo mau jualnya Satu jamnya sejuta Mau jualnya sepuluh rupiah Terus Tapi terjadi Satu transactional exchange Yang menyebabkan Kamu mendapatkan sesuatu Dia juga Ya gue dapet belajar lo Tapi sesuai tadi kan Karena gue ngulakan sepuluh ribu Ya gue cuma dapet bacang gitu Tapi kalau gue gulakan empat puluh ribu Gue dapet office game Jeng gitu loh maksudnya Gitu aja deh Gambar sederhananya Gak bisa dengan tiga ratus ribu yang sama Lo bisa dapet dengan yang paling hebat Sampai yang paling bego Gak bisa It doesn't work So we need some sort of a creative engine Gitu ya Untuk bisa plow dirinya sendiri Sehingga kita punya cukup Buat untuk tadi Oke members Mau datangin siapa sekarang Oh mau datangin si ini Sama Ini juga Yang tadi gue cerita Waktu gue datang nih Gue nonton nih Kan gue diundangan Gue nonton gitu Gue tanya Lo bayar gak? Bayar Yang murah Gak ada yang murah Itu at least rata-rata Between five to eight thousand dollars Satu visit Tiga jam dia ngobrol Emang kaliburnya simping sih Gak satu orang bayar segitu Tapi itu udah diurus sama organisasi Dengan lo udah bayar membership setahun Dipilah sama dia Jadi kali beli yang lo datangin Itu juga jadi Pertanyaannya Bisa gak ini hanya mengendalakan Membership feed on Gak bis Gak cukup Semua orang udah bayar satu tahun Per member 30 juta pun Gak akan cukup Jadi harus ada engine lain Ini harus kita bikinin banyak engine-engine Supaya apa? Supaya dia menjadi Juga an investment model Menghidupi dirinya Kita punya uang yang cukup Lalu mengapain member? Oh kita mau sekali-sekali ngumpul yuk 500 orang misalnya di Bali Setahun sekali Ada duitnya? Ada berangkat Dan tadi Kalau yang soalnya ini gimana Ti? Ini open aja ya? Yes Ini brand solo ya? Ini yang final ya? Kalau misalnya gitu ya Ini kan ada Yang kalau gue lihat nih Masalah Sampah visual Masalah sayembara Masalah pitching Itu kan udah ada di Di ranah publik ya Terus gimana si Si siapa namanya Mau buat desainer tuh 300 ribu Lewat kaskus tuh ada Nah itu ada pendidikan Pada publik Yang perlu dilakukan Nah itu Masuknya disini Itu sebagai program Atau sebagai apa? Sebagai bagian dari program Jadi gini Pada waktu dia muncul ke permukaan Entah lewat Mekanisme apa ya gitu ya Kalau yang gue pikirin Jujur-jujur Butuhnya dalam bentuk portal Tapi jangan salah ya Benar ke apa? Portal Website portal Tapi jangan bayangin Bawa Creative website Jangan gitu nih Tapi lewat portal ini Pencarahan itu muncul Karena gini In the future Gak usah di future Sekarang aja Semuanya kan sudah lari ke ginian Ya Jadi artinya apa? Lo gak bisa paksa brand lo ada disana Konsumen lo suruh datang nih Gak usah Lo mesti balik Lo mesti bawa brand lo ke konsumennya Misalnya Lo kan sekarang udah luarin Lo punya Tokyo Street Misalnya Bayangin itu sekarang untuk gini Akibatnya apa? Lo sekarang mesti cerita sama orang Eh lo download tuh gini lo Anything you wanna know about this Lo masuk ke situ Dia menjadi an informational portal Dulu ya Yang kedua Ini kita mesti mulai campaign ini Kepada institusi yang tadi Yang potensi ini Menggunakan Misalnya Government Kita ajarin Gini loh caranya Gini loh caranya Awal-awal bisa gak lo tutup? Gak bisa Tetap masih ada yang liar-liar tuh Ya ikut deh Yang 300 ribu Gue juga mau kok gitu ya Gak apa-apa Biarin dia jalan dulu Kita gak bisa tutup itu From day one Tapi kita mesti mulai dari atas ke bawah Kalau yang atas ya udah gak mau Kita sekarang ngajarin Nomor dua lo juga jangan mau ya Nomor tiga lo gak mau ya Terus Ini kalau lo tutup sini ke bawah Sambil dia berjalan Kan kita akan ngajarin orang-orang Misalnya di sekolahan Karena dia ikutan Sekolahnya ikutan nih member Kita bikin pencerangan di sekolahnya sekarang Eh guys kalau lo nanti lulus Lo jangan ikutan ya Yang kayak gituannya Kenapa? Lo gak dapetin apa-apa sebenarnya Yang ada orang ngumpulin Begitu banyak output Untuk dibayar cuma 300 ribu Atau cuma dibayar 3 juta Atau 30 juta Whatever-whatever-whatever Tapi partisipan jangan bisa sampai 5 ribu tuh Yang ngikutin gitu Itu kan wasted Berarti kita mesti ngajarin Kalau lo sendiri tidak menghargai hasil karya lo Lo rela lo bikin dulu Bagus-bagus dibeli Berarti kan lo juga ngajarin orang Untuk menzolimi lo juga Jadi gue pikir gue balik Gimana caranya menyetop orang Zolimi lo Lo jangan kasih aja Percuma kita teriak-iak Lo jangan zolimi gue ya Nah maka berhenti Dia akan selalu menzolimi lo Bukti yang lain-lain mau Untuk bangun ini Gak bisa satu hari Berapa hari? Maybe in 5 years time Maybe in 10 years time Baru kita bisa turun ke ladder paling bawah Tapi harus mulai dari atas Soalnya ti Waktu bisnisnya ini bagus gitu ya Engine-nya ini bagus Gue approve Maksudnya gue for it lah Untuk bisnis side Tapi yang gue punya banyak pertanyaan adalah Soal ya itu tadi Soal tuh bisnis begitu Kenceng engine-nya Keras Dan dia meninggalkan yang lain Soal apa namanya Environmental Eco, social, segala macem Soalnya motivasinya adalah Bagaimana mendapatkan benefit Sebanyak-banyaknya secepatnya Karena networknya udah sangat ketat disitu Baik Semuanya tuh ada disitu Dan industri-nya sekarang kan Ada disitu Nah ini mulai agak-agak Miring-miring dikit ke CSR CSR pun orang masih harus di-educate Semua orang anggap itu promotion staff Padahal ya Blah-blah-blah Nah Yang Yang Jadi pertanyaan adalah Gedenya engine ini Kalau gak di-balance sama besarnya Engine di satu sisi yang lain Itu parah gak sih? Lo harus lakukan bareng Nah tapi Kalau bareng Itu artinya kan Satu, lima, sepuluh Years yang tadi lo bilang Educate the public Sedangkan engine ini Bisa sangat cepat dan besar Sebelum satu tahun Nah Jadi gak akan Komik banget itu dari awal? Gak gak Maksud gue gini Bahwa bagian yang lain itu harus dilakukan bersama-sama Iya tapi dia gak akan bisa Leverage itself Seperti Sisi bisnisnya Bisnisnya ini akan jauh lebih kenceng Tapi akan hancur di At the end Sedangkan ini mengejar udah gak bisa Karena gak ada yang ngurusin Gak ada yang ngerjain Gak ada yang Itu tadi Isinya lebih ke commitment Jadi gini misalnya gini Di dalam strukturalnya Struktural perusahaannya sendiri Mestinya ada satu yang urusin itu I'll give you an example ya Kan gue tanya Andi Lu ngeliat diri lu disini gimana Gue mau ada satu divisi Yang hanya mikirin soal financial driver Lu jangan genggung gue main-main Oke Lu Gue taruh disitu Apa? Lu taruh gue disitu Gue akan mikirin Misalnya Gue mau bergandingan tangan sama siapa Pak give you an example Misalnya Gimana kalau gue jadiin satu Si seribu.com sama crevy.com Dia jadi satu Sebetulnya gue kan Tanya tradisi Seribu.com dan crevy.com Sebetulnya bikin community They want to Apa Generate satu User driver Dengan membangun sebuah community Alasannya apa? Kumpulin portfolio disini Sebetulnya kalau itu dipinggahin Engineering kesini apa bedanya? Selesai Sama aja kan Misalnya kita Tapi model bisnis yang mereka Itu kalau misalnya dibiarkan ya Ada Sebetulnya itu akan nge-hit industri kita Seperti terjadi dengan RBT di musik Itu RBT kalau gak ada masalah hukum kemarin Itu ancur musik Indonesia Pasti Itu si crevy apa segala Itu kalau didialin ada ya Makanya Harus cedas Kita aja dia Sini Kalau yang di peta yang gue ajukan Itu persis seperti itu Crevy masukin Lo masukin Tapi Dia bukan the whole payung The whole payung ini Itu bukan the business side only Itu yang Kalau menurut gue ya Gue open up dengan ini Udah syati Kalau gue jadi lo Jalanin Apa yang lo perlu Agi nextnya Support Soalnya ini Perfect Business side Nah Yang jadi pertanyaan di gue adalah Kenapa lo gak jalanin? Kenapa lo butuh Agi Untuk lo gantikan dengan ini This is a very good question Sebenernya nih Dari ujung-ujungnya Yoi Kalau Agi gak mau ikutnya apa? Karena gue jalanin Nah Agi will lose Agi will lose Oh iya Agi tidak harus lose Agi bisa menjadi part of the member Oh iya Maksudnya Kalau Agi tidak mendukung ini Shame of itself Oh dia akan mati Persis Oh dia mati Makanya Pertanyaannya adalah gini Kenapa gak lo gas ini Agi harus ada disitu Nah cuma Agi Memikiran hal yang lebih besar Daripada Ini nih Karena ini baru Boleh saja Boleh saja Nah ya itu Agi gila Yang kemarin gue tawarkan Agi bisa mengadopsi ini info Ambil ini Gede Tapi jujur ya Isunya adalah commitment Makanya gue bilang Dalam ownership Gak boleh ada satu Lebih dari yang lain Gak boleh Jadi kalau tadi kita Mereka membership Kalau lu Anggir paling atas Gak ada ceritanya Misalnya Irvan lebih banyak Dari e-wool E-wool lebih banyak Gak bisa Semua itu equal Nah itu kenapa gue pinjam Yang worldwide partners itu Kenapa harus equal dong Kalau business Siapa yang chip in more Dia dapet more Business Iya Iya dan tidak Maksudnya gini Kenapa worldwide partners itu jalan Karena semua membersnya punya equal ownership Jadi poinnya adalah kebersamaan Keberhasis Bukan cooperation Beda Cooperation No Cuma jenis ininya aja ti Besaran nilai Bukan Coba lu baca kok update Besaran nilai Itu maksudnya Gini Kalau semua partners itu punya equal opportunity Dan punya equal ownership Gak ada yang satu bisa dilute yang lain Misalnya gini Gue gak suka sama Riko nih Kalau Kalau gue punya share gedean Gue ajak Gue ajak dia Eh kita outcast dia Kita outvote dia Gak bisa Gak ada Ini yang kita tuju bukan outvoting other people Bukan Walaupun Harus ada juga satu bagian Kalau lu ikutnya di awal Lu mungkin punya voting rights Misalnya kayak konsernya PBB Lu kan gak bisa bilang PBB kooperasi Bisa Tapi kan ada juga Rusia, Amerika, Cina, Jepang Whatever itu Dia punya veto rights Kenapa Karena dia ikut duluan Jadi kalau misalnya tadi Kalau lu awal ikut Seratus lembah Seratus lembah Seratus lembah Harganya Seratus juta Seratus juta Seratus juta Misalnya Oke Begitu ini jalan Value nya naik Orang lain mau ikut gue Mau beli seratus Ya lu mesti beli At that day dong Ya lu gak punya privilege lain Ya lu karena ikutnya di hari kelima Atau di hari kelima dulu Ya value nya udah naik Nah kenapa itu harus ada Karena orang harus melihat Kalau gue ikut yang ini Duit gue gak boleh bilang Nah kalau duit lu gak boleh Ya lu akan jadahin duit lu Yang ini problem sekarang Salah satunya adalah Lu taruh duit 300 ribu Itu poin untuk kemana Kemurangan Lu isi pulsa Sepuluh kali dalam Dalam satu tahun 300 ribu lu habis Itungannya I can spare the money Tapi kalau lu taruh Satu juta Ntar dulu Lu mau nyet Lu mau apain Duit 100 juta gue Orang akan mikir Makanya harus jelas Bahwa business proposition nya apa Gue dapat apa Dengan duit itu Sekitar layer misalnya Ada yang tadi Ada yang seratus Ada yang lima puluh lembar Ada yang dua puluh lima Kalau lu udah ikut dua lima Ya lu gak boleh ikut Lima puluh dan seratusnya Itu akhirnya Lu kan mau borong Seratus tujuh lima Gak bisa begitu Mekanisme itu gue juga belum tau persisnya Ya Apa namanya secara detail Tengisnya Enggak gue belum tau Karena It's rather big Makanya gue juga butuh Andi juga untuk Liatin Untuk jagain Ini nih nih Lu jangan lari-lari nih Kalau gak lu You running away with this whole thing Gak bisa jalan Lu harus ada yang jagain Gue dengan idea Gue dengan idea atau konsep bisnisnya Oke Oke banget Tadi mungkin yang dibilang Liatin itu Ada Ada sisi lain yang harus Ngebalance Ya Kalau gue mungkin menyebutnya Social factor Karena kita ada di community Nah itu bagaimana itu bisa ada barengan Ya Dan bermanfaat buat orang banyak Kayak gitu ya Kalau gue enggak Kalau gue sih harus bermanfaat Kalau ini ngomongin Adi Atau ngomongin ini Cuman Kalau ngomongin ini Menurut gue Dia jangan mikir Kalau misalnya Ini mau di adopt Sama Adi Gitu ya Ini kan gue ngomongin S and Adi Iya S and Adi Bukan sebagai investor Ini kita adopt Di Adi Bagaimana ini Jalan bagus Terus Social factornya Itu juga jalan bagus Yang tadi gue bilang Sama ini pertanyaan baliko tadi Gimana susah Dengan soal Eco-nya Dari apa Jadi misalnya gini ya Let me just jump ya Misalnya Gue ngambil tangan This bit Ini petanginnya misalnya Gue terserah namanya apa Gue gak peduli Namanya apa CEO, CRD Terserah dinamanya Lo mau tambahin satu Misalnya Chief of CSR Eco Tulis disini Bangun Kita bikin engine-nya Kenapa Jadi Benar Andi Andi misalnya bilang Ini sark Ini gede banget Ya Kalau kita gak think Think big Kapan kita Menjadi big kan gitu Kalau lu thinkingnya small Ya you small Gue percaya thinking big Cuman Tadi Waktu kita mundur ke belakang Kita harus hitung Bisa gak Thinking big Thinking big Tapi kalau ternyata Belakangnya gak bisa Ya maaf-maaf aja Ini the first one Soalnya Kalau gue harus invest Disini juga Gue juga harus pede Bahwa ini jadi duit Gue sebagai yang mengusulkan Kalau gue juga Ya jadi sepedeannya Gak jadi duit Gue juga gak mau taruh duit Gila lu Mau taruh sejuta Kan mau taruh satu miliar Gue gak akan taruh duitnya Jadi Sama aja gitu Jadi Gede Mungkin kita mulai aja Soalnya Kalau gak kemalaman Udah mulai Gila Gila Gila